Dikmudora Kota Kendari akan mulai menerapkan pendidikan Pancasila di setiap satuan pendidikan di Kota Kendari setelah rancangan undang-undang tentang sistem pendidikan nasional dilegalkan. Usulan pendidikan Pancasila menjadikan mata pelajaran wajib termuat dalam pasal 81 dan 84 pada naskah RUU SISDiknas. Hal ini bertujuan agar para anak didik dapat memahami nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai pedoman hidup dalam berbangsa dan bernegara, serta pandangan budaya hidup masyarakat Indonesia. Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar Dikmudora Kendari Arnaldo mengatakan, hadirnya pendidikan Pancasila adalah bagian dari mempertahankan ideologi bangsa yang mulai tergeser karena maksudnya budaya asing dan perkembangan teknologi saat ini. Di pelaksanaan rencana undang-undang SISDiknas ini salah satunya, salah satunya itu mengakomodir bahwa pendidikan Pancasila itu kemudian masuk menjadi mata pelajaran wajib. Sebenarnya pendidikan Pancasila ini dari dulu sudah ada, hanya mungkin dimasukkannya ke dalam undang-undang yang belum, tetapi kalau pelaksanaan di lapangan itu sudah lama diterapkan dan dilaksanakan. Dan saya berpikir bahwa kita sangat mendukung pelegalan ini, pelembagaannya, supaya lebih meningkatkan perbaikan moral, etika, yang sebenarnya sekarang itu ada pendidikan karakter di sekolah. Dan dengan masuknya pendidikan Pancasila ini kembali memperkuat kita bagaimana kemudian anak-anak kita ini terbentuk jiwa dasarnya bahwa memang Pancasila ini berfungsi daripada karakter dan budaya bangsa kita sendiri. Mata pelajaran wajib ini tidak harus dalam bentuk pelajaran, namun bisa dilakukan secara fleksibel dan kreatif disesuaikan dengan kurikulum merdeka saat ini. Diharapkan pendidikan Pancasila dapat memberikan dampak positif kepada penerus bangsa, baik cara pandang, sikap, dan karakter dengan berdasarkan pedoman asas Pancasila. Dari Kendari Herifat Rohpan, melaporkan.